Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenapa kabila Quraish tidak berani melawan kabila Bani ini Apa kaum gajah Kenapa Quraish tidak berani melawan Abraha dengan pasukan Kenapa Quraish tidak berani melawan Abraha dengan pasukan Karena memang secara teori Kalau kita lihat Kala itu Quraish tidak memiliki kemampuan untuk melawan Tadi saya sampaikan bahwa Abraha ini adalah seorang gubernur Yaman Yang memiliki kekayaan luar biasa Sampai bisa membangun tempat ibadah dari emas Dan punya kekuatan pasukan yang luar biasa Karena buktinya dia punya gajah di antara pasukannya itu Dan dari sini juga akhirnya membuat Abdul Muttalib menunjukkan Bagaimana Abdul Muttalib itu menjadi pemimpin yang bukan arogan Abdul Muttalib menjadi pemimpin yang melihat bagaimana kemaslahatan rakyatnya Bisa saja Gak bisa Kita sebagai orang Arab harus melawan Menunjukkan bagaimana kita orang yang berani lawan Mati semua nanti Iya kan Gak punya apa-apa Ini lawannya besar Ini yang pertama Yang kedua Abdul Muttalib ingin memberikan tadi yang disampaikan oleh beliau Pemahaman bahwa Kaabah ini ada yang punya Kaabah itu ada yang punya Makanya disebut dengan Baitullah Rumahnya Allah Maka betul-betul punya keyakinan bahwa ini akan dilindungi oleh yang memiliki Nah gitu Nah disini nih Ini yang perlu kita ambil Jadi seolah itu Merupakan bahagian takdir yang memberikan pelajaran kepada kita Ketika kita meyakini bahwa Allah akan menurunkan pertolongannya Maka jangan pernah ada rasa takut dalam Dalam Aktifitas kita Abrah juga begitu Dah balik aja ke bukit Balik Seolah Dia bersiap untuk menyaksikan Apa yang akan Terjadi Dan betul Begitu esok harinya ini Abrah berjalan dengan pasukannya Walaupun udah dipaksa 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 gajah itu Maunya pulang Maunya pulang Tapi Pokoknya diminta mendekat Mendekat Begitu jarak itu sudah sangat dekat Baru Pertolongan Allah itu hadir Tiba-tiba Suara gemuruh dari atas langit Kok 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 Apa ini Tiba-tiba Seolah menjadi seperti mendung Begitu mendekat ternyata Ada makhluk yang seperti burung Yang saat ini kita tahu Dengan nama apa Ababi Dia bawa Dari paruhnya Dari tangannya Batu dari neraka Jadi ketika mengenai pasukannya Abrah ini Mengenai kudanya Mengenai gajahnya Semua langsung tembus Ada yang mengatakan itu Kena langsung jadi penyakit Dalam beberapa riwayat disebutkan Abrah sendiri tidak kena Abrah tidak kena Tapi dia lari pulang Ini Allah ingin Apa ya Menyiksa orang Yang sudah ingkar Dan sudah kufur Berani Mencoba untuk Berbuat makar kepada Allah Dia tidak kena Tapi ternyata tidak kena Ketika dia pulang Menuju ke Tempatnya Diaman itu Justru sepanjang Perjalanan yang kurang lebih Seribu kilometer itu Membuat dia ketakutan Stres Ketakutan Stres Ketakutan Sampai ketika dia di Yaman Seperti orang gila Sehingga dia mati Dengan perasaan Ketakutan itu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menyiksa dia Lebih dalam lagi Mungkin kalau sekedar Hanya sekedar Ters Mati Kayaknya cepat banget Maka Tidak ada penderitaan Dan penderitaan itu Bukan hanya sekedar Allah Ingin balas dendam Karena Allah bukan Bukan zat yang Memberikan balas dendam Atau apa Tapi ingin memberikan Pelajaran kepada kita Lihatlah sekarang Orang-orang yang Dia itu berbuat makar Kepada Allah Maka pasti akhir hidupnya itu Buruk Ada orang yang Berani nginjek-nginjek Al-Quran Dengan sombongnya Tiba-tiba Dia mati dengan Kaki yang digrogoti Oleh penyakit yang Mengerikan Ini bukan cerita Sinetro Bukan Tapi memang begitulah Adanya Maka jangan sekali-kali Kita mencoba Untuk Berbuat Makar Kepada Allah Sudah Berbuat Zolim Kepada Allah Lalu ternyata itu Mendapat Laknat dari Allah Maka Berat ceritanya Kan semuanya begitu Fir'aun Kalau mau cuman Dibunuh saja Sebelum tenggelam Di laut mati itu Ya kan Atau sebelum tenggelam Di laut merah Mohon maaf Sebelum tenggelam Di laut merah itu Bisa saja Segera langsung Allah Angkat Nyawanya Melalui Israel Belum Ngejar Nabi Musa Tahan Langsung Nyawa diangkat Bisa Tapi matinya Tenggelam Masuk laut Tenggelam Sampai mati lagi Ya kan Tenggelam di laut Luar biasa Kita Berenang baru Kemasukan air dikit aja Udah Ngap-ngapan Ditenggelam Dibunuh dengan Ditenggelam Yang lain Namrud Matinya apa Bisa saja Kalau langsung mau diangkat Nyawanya Seketika Tapi Matinya gara-gara Zubab Nyamuk Masuk ke hidungnya Langsung lari ke otak Main-main di otaknya Nyamuk Mati Dia gara-gara Ya kan Nah ini bahagian Cerita-cerita orang yang pernah Membangkang Korun Kalau cuma mau mati Diangkat Tapi apa Sampai ditenggelamkan oleh Bumi Maka hati-hati Sampai detik kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. pun Ternyata Allah Masih Tunjukkan Kekuasaan Dengan apa Dengan memberikan Burung ababil Kepada pasukan gajah itu Makanya Nabi Muhammad S.A.W. ketika ditanya Lahir kapan Lahir tanggal 12 Bulan Rabiul Awal Tahun Gajah Karena orang Arab Kala itu dia sudah punya tanggalan Sudah punya tah Bulan Tapi dia belum punya Tahun Tahun itu disesuaikan Dengan kejadian Kalau lagi banjir Disebut tahun banjir Kalau lagi Pak Ceklek Disebut tahun Pak Ceklek Ini karena ada pasukan gajah Datang ke sana Ingin menghancurkan kabah Maka disebut tahun Gajah Tapi Alhamdulillah Dengan izin Allah Di masa pemerintahan Umar bin Khattab R.A.W. Umat Islam memiliki Tahun yang dimulai Dari hijrahnya Nabi Muhammad S.A.W. Sahabat yang dicintai Allah Mudah-mudahan ini Menjadi penambah Khazanah ilmiah kita Sehingga Menambah keimanan kita Bahwa ternyata Allah S.W.T Sudah tunjukkan Beberapa tanda kekuasaannya Menjelang detik-detik Dilahirkannya Nabi Muhammad S.A.W. Kalau ada kesalahan Saya mohon maaf Dan kepada Allah Subhanakallahumma Wabihamdika ashadu Alla ilaha ila Anta Astagfirullah Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh